Masih bersemasa RSKDV dalam Kompas Aceh Sebekan. Saudara harga beras di Banda Aceh dan Aceh Besar hingga kini masih tinggi. Beras kualitas medium seharga Rp205.000, ukuran 15 kg, dan beras kualitas premium Rp210.000. Para pedagang memprediksi beras akan turun awal tahun depan. Pedagang krosir beras di Pasar Induk Lamparu Aceh Besar memprediksi harga beras akan turun dan stabil awal tahun depan seiring dengan panen raya di sejumlah sentra produksi beras di Aceh. Pedagang beras tidak menampik langka dan mahalnya beras saat ini dipengaruhi oleh dampak kemarau yang berkepanjangan, efek dari El Nino yang mengakibatkan air untuk pertanian juga berkurang. Sehingga petani gagal produksi dan membuat stok beras menjadi berkurang. Kalau kondisi beras hari ini di Toko Gistabang yang kualitas medium, sekarang Rp205.000. Kalau per bambunya Rp23.000, kalau premium sekarang Rp210.000, kalau jual per bambunya Rp24.000. Normal kembali prediksi uang bulan 2, prediksi panen besar dari seluruh Aceh. Harga beras medium saat ini Rp205.000 per sak, harga ecaran Rp23.000 per bambu, sedangkan beras kualitas premium sebesar Rp210.000 per sak dan ecaran Rp24.000 per bambu. Sementara itu beras bulog berukuran 5 kg seharga Rp57.000, sedangkan ecaran tertinggi Rp11.500 per kilogram.